Halo Gemini, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Semoga juga kalian dipercayai kemudahan dalam masalah apapun yang kalian hadapi Nah, tapi aku ingatkan ya Gemini, ini adalah tentang apa sih sebenarnya yang ingin dia sampaikan kepadamu Tetap ini adalah genre reading ya, dia tidak mungkin 100% nyambung atau cocok Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading Di mana, nomernya banyak lewat ya, lovelies Oke, apa sih yang ingin disampaikan oleh si dia ke kamu ya Oke Dari tebaran 5 kartu ini ya, ada 7 tongkat, 8 tongkat Narrow Sword, Magician, and the Emperor Ini menandakan apa sih yang ingin dia sampaikan Dia ingin berkomunikasi sama kamu Dia ingin datang ke kamu, kalau aku lihat ya Seperti itu Dia ingin merubah keadaan Kalau aku lihat ya Ingin merubah keadaan dan dia ingin menjadi penjagamu Kayak jadi lagu apa ya, aku lupa ya Jadi penjagamu, kayak gitu ya Seperti digamarkan di Emperor ini Gitu, kalau aku lihat Si dia ini kencang di Aries ya Ya, Aries, Leo, Sagittarius, sama Gemini, Libra, Aquarius Kalau nggak nyambung, mungkin di Sun, Moon, atau Rising-nya ya, lovelies Oke, oke Dia ingin merubah keadaan sih, kalau aku lihat ya Dimukinkan ada sesuatu terjadi Dimukinkan ada konflik Ya, ada perbedaan Sehingga sepertinya dia ingin berjuang Dia ingin menunjukkan suatu perjuangan Yang ingin disampaikan bahwa dia berjuang Bahwa dia ingin datang kepadamu Coba aku buka klarifikasi ya, Gemini Ups, kebanyakan Bentar ya Tuh, oke, oke Oh my God Ada The Lovers Ada Knight of Cups Aku sih lihat ya, untuk sebagian ya Untuk sebagian dari kamu Kalian ini LDR-an Atau si dia itu Sama kamu beda ras Beda negara Ya, seperti itu Jadi, ada beberapa yang Sepertinya ada perbedaan itu di keyakinan Juga di cara pandang Dalam suatu hal ya Beda Beda keyakinan Ya, ya Seperti aku bilang tadi Seperti itu Tapi koneksi kalian Kuat Seperti digamarkan The Lovers Bisa dimungkinkan ya Perbedaan itu Ada ya Nyata di depanmu Tapi Apapun itu Yang ingin disampaikan ke kamu Sepertinya dia ingin berjuang Dia ingin tetap Datang kepadamu Membawa cinta Itu yang aku lihat Ya, si dia juga ada di Cancer Pisces Scorpio Aku lihat ya Di Gemini juga sama-sama kamu Aku lihat ada ya Seperti itu Dia punya Suatu Sesuatu yang ingin diperjuangkan Ya Bahwa dia berjuang Bahwa dia ingin mempertahankan Relationship ini Itu sih yang aku tangkap Dari apa yang ingin dia sampaikan Kepadamu Gitu Ya Atau bisa juga Untuk sebagian Ya terutama yang masih muda-muda Perbedaan ini Tentu menyulut juga Suatu konflik Di keluarga mu Kalau aku lihat ya Gemini Jadi di Emperor ini Lebih merepresentasikan Figur Orang tua Ya Atau siapapun Yang ngejaga kamu Kalau aku lihat sih Seperti itu Dia berusaha keras Kalau aku rasa Ingin Ingin jadian sama kamu Ingin selangkah lebih serius Atau ingin mewujudkan Ke arah yang Benar-benar Memwujudkan Cinta kalian Ke Pernikahan Ke pertunangan Ya Seperti itu Coba aku lihat Potensi Kalian nanti Seperti apa ya Gemini Itu sih yang Sebenarnya aku lihat Ingin dia sampaikan ke kamu Ya Atau ada juga The world terbalik ini Ada keadaan Dimana kalian Nggak bisa ketemu Ya Ada suatu Yang Menghalangi Perwujudan cinta kalian Dikarenakan pandemi Jadi Kalau kalian berjauhan Kan susah ya Apalagi beda negara Gitu Kadang kita yang udah Mendingan Eh negara lain Pandeminya Covidnya meningkat Kayak gitu Ya Lovelist Tapi apabila kalian Nggak LDRan Kalian Sepertinya Ada suatu Perbedaan Ada suatu Jurang yang Sepertinya Jembatan itu Sedang Dia bangun Atau ingin Dia bangun Ya Seperti itu Coba aku lihat Kedepan Seperti apa Ada page of one Oke Ada ten of one Ya Kalian sepertinya Kayak menanggung Beban berat Lebih ke Ada perbedaan Sebenarnya perbedaan Itu Kalau kalian Jalanin berdua Enggak Enggak berat Tapi kan Kalian hidup Ada Di masyarakat Ada orang tua Ya Seperti itu Itu yang Seperti yang Kalian Panggul Bebannya Oke Di back of the deck Ada page of sword Oke Oke Kalau aku lihat Di sini Sepertinya Potensi ke depan Bisa dimungkinkan Bisa dimungkinkan Untuk yang aku buka sekarang Karena tetap Ini adalah pembacaan umum Jadi pembacaan umum ini Namanya tarot Kan baca energi Jadi Makanya sering banget Klien aku yang sering Private reading sama aku Itu update energi Nah ini Sepertinya Kalau aku lihat Kalian seperti Kedepan menyamakan Satu visi Misi kalian Seperti digambarkan Page of one Dan page of sword Seperti ini Itu kan Saling berhadap Hadapan Si Gemini Libra Aquarius Dan Aries Lio Sagittarius Kamu kan Gemini Di sini Seperti itu Tapi ini energi Bisa bulak balik Kalau please Bisa kamu yang Gemini Terus sidianya Ada yang Libra Aquarius Ada yang Aries Lio Sagittarius Seperti aku bilang tadi Jadi sepertinya Semesta Akan ngebantu kalian Untuk suatu pencerahan Kalau aku lihat Tapi di sini Kalian menyatukan Visi misi kalian Aja Kalau aku lihat Coba aku buka Di Oracle nya Love list Di Roman Angels Oracle Oke Coba kita lihat Kesan Atau bisa juga ini Melihat ke depan Karena kalau dari tarotnya Aku lihat kalian Menyamakan Visi dan misi Dan sepertinya Kalian bisa saja Juga Visi dan misi ini Ke keluarga masing-masing Atau bisa juga Kalian menyamakan Visi misi ini Itu adalah Suatu jembatan Untuk suatu perbedaan Aku lihat Gitu Gemini Kalau Zodiac Jangan terlalu Zodiacnya Deception Ada cinta baru Ada attraction Unregated love Oke 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 Atau Ada skenario kedua Ya love list Kalau aku lihat Di sini ya Bisa dimungkinkan Ya Perbedaan Atau Ada suatu konflik Aku sih Tadi lihatnya Bisa juga dimungkinkan Si dia Atau kamu Yang ada suatu Pengkhianatan Seperti itu Jadi ada juga yang Kamu Atau si dia Yang sudah meninggalkan Relationship ini Ya Seperti itu Karena ada unrequited love Dan ada cinta baru Nah si dia ini kayak Ingin mencegah Ya Ingin Ingin Memperjuangkan kamu kembali Kalau aku lihat Ya To fight you back He or she wants To fight you back Gitu loh Kalau aku lihat Ya Ini skenario nya banyak nih Gemini ya Berarti Yang nonton banyak nih Banyak yang LDRan Ada yang udah putus Ternyata dulunya ada Ada Deception Ada pengkhianatan Seperti itu Bagi kalian yang Ternyata Sudah Final banget Putusnya tuh Putus Tus-tus ya Sepertinya akan ada cinta baru Kalau aku lihat Ya Seperti itu Dan ternyata sih dia juga Seperti aku tadi Perkirakan Kayaknya Emang ingin Merbut kamu kembali Ya Seperti itu Bagi kalian yang benar Kekeh Ya Sudahlah Karena Sepertinya Pengkhianatan itu Adalah Suatu Suatu Apa ya Suatu Tonggak Dimana itu Nggak boleh dilanggar Nah Kamu healing Ya Lovelies Sepertinya Untuk menjembukkan Lukamu Dan melakukan Self love Mencintai diri sendiri Dan cinta baru Itu akan datang Tapi apapun itu Ini adalah tetap Jena reading Pastinya kalau mau Lebih cocok Disantikan ke Persona reading Ya Lovelies Makasih banyak Gemini sudah nonton Jangan lupa Kasih aku like Jangan lupa juga subscribe Channel aku Free Nimo Dan channelnya Adik aku Tara Sunda Ya Bye Bye